Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal biologi. Jadi, di sini soalnya adalah seorang peneliti menguji konsentrasi nitrat pada 4 titik. Hasilnya seperti ini. Lokasi pengambilan sampel disajikan sebagai berikut. Berdasarkan diagram tersebut, pertanian yang menunjukkan penggunaan pupuk berlebih pada tanahnya adalah titik-titik. Oke, jadi kalau misalkan tanah itu tidak dikasih pupuk, itu kandungan nitratnya berkisar 5-10 ppm. Nah, kalau misalkan diberikan pupuk, beda-beda tuh. Kayak misalkan kalau untuk produksi jagung itu sekitar lebih dari 25 ppm. Nah, di sini ada 4 lokasi sampel yang penggunaan nitratnya atau yang kader nitratnya tinggi akibat penggunaan pupuk berlebih. Itu bisa kita ambil yang ini, yang Ki, paling tinggi dia. Nah, Ki, sampel Ki itu didapatkan dari sini. Sungai yang ini, ini kan arah aliran berarti di sini ada irigasi ya. Titiknya itu di sini. Nah, berdasarkan diagram tersebut, pertanian yang menunjukkan penggunaan pupuk berlebih pada tanahnya adalah titik-titik. Kalau kita lihat, karena dia mengambil sampel di sini dan air itu mengalir, berarti penggunaannya dari pertanian kedua atau keempat. Kalau keempat, itu kan nanti alirannya pasti ada di sekitar sini nih yang kandungan nitratnya tinggi. Tapi, titiknya yang tinggi itu di sini, sebelum pertanian empat. Sehingga, dapat disimpulkan kalau penggunaan pupuk berlebihnya itu terdapat pada tanah pertanian kedua. Kemudian, dia teraliri air. Nah, sehingga ada di titik yang sampel Ki tersebut. Jadi, jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor dua, perhatikan daftar kegiatan manusia. Kemudian, ada grafik waktu terhadap kadar karbon di udara. Kemudian, kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan kondisi lingkungan. Sesuai dengan grafik. Oke, kalau kita lihat dari waktu ke waktu, kadar karbon di udara berdasarkan grafik itu semakin tinggi. Tinggi. Artinya apa? Kita ambil aktivitas manusia yang mengakibatkan karbonnya itu tinggi. Kira-kira yang mana? Di sini ada reforestasi. Kalian tahu apa itu reforestasi? Iya, reforestasi itu artinya penanaman kembali. Kira-kira kalau ditanam kembali, karbonnya semakin banyak atau semakin sedikit? Semakin sedikit. Berarti nomor satu nggak ikut. Kalau nomor satu nggak ikut, kita bisa coret nih. Kemudian, kalau kedua, deforestasi. Kalau deforestasi, itu artinya adalah bisa dibilang penebangan hutan. Kalau penebangan hutan, itu mengakibatkan kenaikan karbon ya. Jadi nomor dua, itu bisa jadi benar. Kemudian ada pembakaran bahan bakar fosil itu benar. Kemudian penggunaan pupuk berlebihan. Kalau pupuk itu bukan karbon, tapi nitrat. N. Jadi jawabannya adalah dua dan tiga. Dadu. Oke, selanjutnya nomor tiga. Perhatikan rantai makanan. Di sini ada fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan besar, dan burung pemakan ikan. Burung pemakan ikan. Oke. Jadi, seorang peneliti mengukur kadar pesticida yang terkandung di dalam organisme pada rantai makanan tersebut. Hasil pengukurannya disajikan di dalam grafik. Grafik yang menunjukkan kadar pesticida di dalam tubuh ikan besar itu ditunjukkan oleh nomor titik. Titik. Oke. Kadar pesticida di dalam tubuh ikan besar. Jadi gini. Sebelumnya kita cari tahu dulu. Kalian tahu nggak tentang pesticida itu apa? Ya, pesticida itu bisa dibilang racun hama gitu ya. Racun hama. Hama itu adanya di mana? Biasanya untuk membasmi penggagu. Seperti ada serangga, tikus, gulma, burung, ikan, dan lain sebagainya. Nah, berarti ini biasanya di pertanian mungkin ya. Oke, hama. Terus, kalau misalkan nih si petani nyemprotin pesticida di dalam suatu lahan. Berarti pesticida atau lahan tersebut misalkan nanti ada burung. Ada, oh gini. Logikanya seperti ini. Jadi ada tanah pertanian disemprot pesticida. Tujuannya untuk menghindari pengganggu gitu ya. Kemudian hujan. Terjadi hujan. Maka air yang mengalir, maka akan ada air mengalir. Air mengalir melewati lahan pertanian. Sampai akhirnya dia di suatu sungai misalkan. Airnya itu mengalir sampai ke sungai. Masuk nih. Nah, kemudian ada burung makan ikan di sungai. Berarti bisa dibilang kandungan pesticida tertinggi itu akan dialami oleh burung. Karena dia langsung makan ikan. Jadi ini yang pertama itu adalah punyanya si burung pemakan ikan. Kandungannya itu tinggi. Kemudian kandungan kedua itu milik si ikan besar. Kenapa? Karena dia ikan besar itu kan ada di permukaan air nih. Dia itu adalah ikan yang dimakan oleh si burung. Sehingga kadar pesticidanya itu lebih tinggi. Kemudian di bagian bawah lagi nanti ada ikan kecil. Dan seterusnya. Jadi grafik yang menunjukkan kadar pesticida dalam tubuh ikan besar itu ditunjukkan oleh grafik di nomor 2. Selanjutnya nomor berikutnya tentang eutrofikasi. Cari tahu dulu eutrofikasi itu bisa dibilang apa ya. Terjadi biasanya di danau atau di rawa. akibat kaya nutrisi. Kok bisa? Jadi mereka itu atau danau atau rawanya itu kaya nutrisi nitrogen ataupun fosfor. Nah biasanya yang mengakibatkan itu adanya pertanian yang tersemar. Sehingga kandungan nutrisi dan fosfornya akhirnya ngalir ke suatu aliran. Bisa danau bisa rawa-rawa. Dan akhirnya mengendap di sana sehingga terjadi eutrofikasi. Nah berarti zat pencemar yang berpotensi menyebabkan eutrofikasi itu adalah zat yang mengandung nitrogen ataupun fosfor. Maka terdapat pada pupuk. Jawabannya adalah A. Jadi karena si danau atau rawa ini itu mengandung banyak nutrisi sehingga alga itu hidup dan menutupi seluruh aliran sungai. Jadi kalau misalkan kalian browsing di Google maka kalian akan melihat suatu danau ataupun rawa itu hijau ditumbuhi oleh tumbuhan gitu. Yaitu namanya alga. Oke next. Selanjutnya untuk nomor lima perhatikan grafik jumlah pesticida PPM yang terakumulasi di dalam tubuh. Lima populasi berada pada tingkat tropik yang berbeda pada rantai makanan. Oke disini tingkat tropik berbeda artinya ada yang berperan sebagai herbivora, produsen gitu ya. Konsumnya tingkat satu, konsumnya tingkat dua dan lain sebagainya. Nah yang ditanyakan adalah organisme herbivore itu ditunjukkan grafik di nomor berapa. Oke dia bilang apa? Jumlah pesticida. Pesticida itu biasanya disemprotkan di lahan pertanian. Ya kan? Artinya apa? Artinya yang mengandung pesticida terbanyak itu terdapat pada produsen atau tanaman. Maka jumlah PPM yang tertinggi itu adalah 1600 dan ini nomor empat itu merupakan organisme herbivore atau produsen. Eh sorry, sorry, sorry. Sebentar. Bedakan antara produsen sama organisme herbivore ya. Tunggu sebentar. Jadi gini kita ulang. Tingkat tropik berbedanya benar. Jadi kan ada lahan pertanian, dikasih pesticida biar jauh dari pengganggu gitu ya. Nah sehingga berarti kan tanaman di sini itu terkandung pesticida nih, mengandung pesticida kan? Karena bisa jadi kena semprotan gitu. Kemudian dimakan oleh misalkan organisme herbivore, organisme yang memakan tumbuhan. Maka kandungan nantinya pesticida di dalam organisme herbivore yang memakan tumbuhan tentu juga akan tinggi gitu ya. Nah organisme herbivore berarti dia itu adalah yang jumlah pesticidanya tinggi, yaitu yang 1600. Berarti ditunjukkan oleh nomor empat.